Mulai 10 Maret, Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta menerapkan aturan baru mengenai pembatasan barang bawaan. Hal ini dilakukan setelah ada imbas pada kegiatan impor. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madiapa BNC, Soekarno-Hatta, Tangerang, menetapkan aturan baru mengenai pembatasan perlintasan barang penumpang perjalanan dari luar negeri. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, ada 5 barang bawaan yang dibatasi pemerintah. Barang bawaan penumpang yang dibatasi jumlah muatannya yakni alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan telpon selular. Untuk alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang, tas 2 keping per penumpang, barang tekstil jadi lainnya 5 biji per penumpang, elektronik 5 unit dengan total nilai maksimal FOB atau freight on board sebesar 1.500 USD per penumpang, dan telpon seluler, handheld serta komputer dan tablet 2 unit per penumpang. Batasan ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun, bukan perperjalanan. Peraturan terbaru ini berlaku bagi seluruh penumpang perjalanan luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia yang akan pulang ke kampung halaman. Jika terdapat penumpang yang membawa muatan lebih banyak dari jumlah yang telah ditetapkan, biaya cukai Bandara Soekarno-Hatta akan mengenakan biaya impor barang secara profesional. Jika terdapat penumpang,